Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM menyebut bahwa rekaman CCTV pembunuhan Vina dan Eki sebenarnya sudah ditemukan, namun belum pernah dibuka. Terkait hal ini, pihak Polda Jawa Barat enggan memberikan responsnya. Diketahui, Selasa, 2 Juli 2024, Sidang Praperadilan tersangka Pegi Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Namun, seusai sidang, tim hukum Polda Jabar enggan berkomentar perihal rekaman CCTV kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 yang sudah ditangan polisi. Diketahui, pada Sabtu 29 Juni, Tony RM menyeroti kesaksian dua anggota polisi. Mereka ialah Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar dalam persidangan. Dalam kesaksian Dodi, ia bersama rekan-rekannya, Aib Turudiana, Ayah Eki, Bripka Gugun dan Brigadir Andi Saprudi melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara. Penyelidikan dilakukan setelah mendapatkan informasi tentang pengeroyokan di depan SMPN 11 Cirebon. Setelah itu, delapan terpidana ditangkap dan diamankan bersama rekan-rekannya. Seusai mengamankan para terpidana, kepolisian baru menemukan CCTV. Dodi menyatakan, meskipun mereka sudah mengecek CCTV yang berada di lokasi kejadian, rekaman tersebut belum pernah dibuka. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gugun Gumilar dalam catatan putusan pengadilan. Menurut Tony, fakta ini menunjukkan bahwa CCTV yang seharusnya menjadi bukti kuat justru tidak digunakan dalam proses penyelidikan awal. Ia khawatir, pelaku sebenarnya buka delapan orang yang ditangkap saat ini. Ini ada kesaksian dari anggota polisi. Kesaksian dari anggota polisi. Ini anggota polisi ini namanya pertama adalah Dodi Irwanto. Nah, Dodi Irwanto. Nah, Dodi Irwanto ini disini menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aipturudiana, Bripka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudi melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Dan dua hari kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban meninggal dunia akibat pengeroyokan. Yang awalnya ada pengeroyokan di depan SLTPN 11 Jalan Perjuangan Kota Cirbon. Nah, kemudian disini saksi juga menemui saudara Aipturudiana. Nah, sama Rudiana juga ikut. Nah, kemudian diamankanlah delapan orang. Nah, setelah diamankan kemudian, jadi diamankan dulu nih ya. Nah, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aipturudiana, Bripka Gugun, jadi Dodi Irwanto, Aipturudiana, Bripka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudi melakukan pengamanan terhadap delapan orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia. Yaitu saudara Eko, ya, terdakwa Sudirman, ya, kemudian Suprianto, Hadi, Jaya, Eka Sandi, ya, Eka Sandi, kemudian disini. Nah, kemudian setelah mengamankan, keterangan yang keduanya, ini nih yang penting. Baru menemukan CCTV, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, itu saksi dari, keterangan saksi dari Dodi Irwanto. Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV, ya, yaitu saksi 4, Gugun Gumilar bin Warba. Sama, ya, ya, ikut, nah, disini sama, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Karena, baik Dodi Irwanto maupun Gugun Gumilar, ini menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan Aiktu Rudiana, kan itu tadi ya, kemudian... Kemudian, eh, siapa lagi? Aiktu Rudiana, ya, kemudian Gugun Gumilar, ya. Nah, berarti pada saat mengecek CCTV di lokasi kejadian, berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar, dan Aiktu Rudiana. Hanya saja keterangannya dalam keputusan pengadilan ini, ya, itu belum dibuka. Jadi, kami melihat, kami berpendapat, ya, menilai bahwa CCTV itu sebenarnya ada, namun, ya, itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana itu kan pada di Aniaya, tuh, ya, mereka, pengakuannya kan di Aniaya. Jadi, hemat kami begini, bisa saja sudah terlanjur di Aniaya, sudah terlanjur di Siksa, ya, kemudian dia sudah tidak bergaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata, ya, bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu, bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Kalau mau membantah, ini kan pendapat kami. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena dari dua kesaksian, ya, Pak Dodi Irwanto dan Gugum Bumilar, di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.